Bayangkan, jika kamu seorang DJ dan ditonton ribuan orang, tapi apakah kalian tahu apa yang mereka lakukan dibalik dig-nya? DJ yang buruk menurut gue ya... Well, gue bukan senior, cuma yang gue tahu selama gue 8, kurang lebih 8 tahun nge-DJ. DJ yang buruk itu adalah DJ yang kurang bisa menjaga attitude-nya. Attitude itu adalah nomor satu, you don't wanna be a dick in this industry. Kadang orang bingung kan, kayak attitude itu attitude yang seperti apa sih? Menurut gue tidak ada DJ yang buruk, menurut gue adalah DJ yang kurang arahan. Who wants to be DJ? Eh, belum berapa lagi kan? Belum, gue masih disini. Gue mau bahasinnya deh, ini main Koyudi udah besul. Bikin series, Pak. Series? Series. Kayak web series gitu. Ini 5 episode. Nah, audisinya ini nanti tuh jadi series. Dari mulai kita pemilihannya, terus kita ngajarin dia, sampai dia personal branding. Proyeksinya masih belum kebayang sih gue, karena kan... Berarti kan ini luas ya skalanya, kalo ngomongin audisi kan. Berarti bakal pick beberapa atau satu. Kita pick satu orang, tapi dari seluruh Indonesia. Jadi audisi ini boleh diikuti oleh satu Indonesia. Dan quality-nya pun kita jaga... Sorry, gue potong dulu nih. Sebelum kita kayak kerebet. Oke. Panjang lebar kemana-mana sebenernya. Ntar ujungnya ini mau dibawa kemana maksudnya? Good question. Jadi ujungnya adalah dia kita cariin perform. Ya mungkin kita kerjasama sama bar atau klub. Ya kita kasih satu perform lah untuk dia spesial gitu. Perform? Iya. Dan itu ada di episode 5 nanti. Perform. Waktunya lu mau didik orang indie itu dalam waktu berapa lama untuk dia sampai akhirnya bisa perform? Untuk waktunya sendiri ini satu bulan pak. Wah gila. Ini running-nya kita bener-bener ya dibilang same day edit. Ya nggak same day edit sih, tiga hari lah. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh ke editing dulu lagi. Itu kan udah... Aduh. Gue rasa banyak yang bakal dikorbanin sih jadinya. Kayak... Mungkin ini jadi yang pertama dan gue nggak tau ini kalau emang kita ke arah. Apakah bisa ramai atau nggak. Untuk waktu segitu sih buat gue gila sih. Iya sih. Karena pertimbangan juga kan kita... Ingat loh kita punya cara vibe-in yang... Maksudnya susah gitu kita bikin build trust dari orang supaya orang dateng. Iya. Maksud gue daripada kita bikin... Series. Ini kita bikin vibe-in selanjutnya udah pasti rame. Lo liat sendiri aja. Oh atau gini. Kalau memang mau gila. Gila sekali ya. Series-nya kita gabungin sama vibe-in. Ini marah keren. Tuhan lah. Ya. Ya nggak gue nggak tau sih. Coba kita aja. Ya jalanin aja kalau emang. Lu semua mau jalan emang. Ya gue ikut cuma. Lihat aja nanti rame apa nggaknya. Fren, ini gue cek udah ada 36 totalnya. Itu berdasarkan dari Instagram sama TikTok yang udah daftar ke audisi kita. Tadi nilainya gimana Fren ya? Kita udah ngasih beberapa nilai. Nah cuman nih yang jadi problem adalah ada beberapa orang yang nilainya tuh lumayan dan mirip-mirip gitu. Oke lah effortnya oke. Bingung sih. Jujur gue bingung sih. Daripada bingung-bingung coba tanya sama ko Yudi. Enaknya kayak gimana. Mungkin bisa ada harang. Oh oke. Jadi kita coba tanya ko Yudi aja. Nanti saran dari dia apa nih? Maksudnya biar bisa bantu kita. Ko ini ko orangnya gitu. Sekarang. Boleh deh. Boleh oke oke. Halo kak. Halo? Iya. Ini peserta yang ikut nilainya oke-oke nih kak. Gimana ya kak? Coba tentuin tiga yang terbaik dulu deh. Cari tiga yang terbaik. Motivasi sangat penting di dalam dunia perjanjian. Tapi yang pasti kita gak mau motivasi itu menjadi ambisi yang berlebihan. Soalnya kayak kita jadi DJ kan mungkin orang ngeliat kayak trend gitu. Kayak perform. Enak ya jadi DJ. Bogem terus gitu. Clubbing gitu. Mabok gratis terus. Jalan-jalan terus. Padahal tuh gak segampang itu. Pentingnya motivasi adalah waktu kita lagi capek. Atau kita jenuh. Atau kita kayak. Aduh kalau gue jadi DJ udah lama gak sukses-sukses ya. Kayak susah dapet job gitu. Atau feedbacknya kurang bagus. Disitulah motivasi kayak biar kita kayak punya semangat lah. Kayak gue bisa nih gitu. Karena beneran pengen berhasil. Saya ingin mencoba hal baru. Mungkin ini jalan yang terbaik. Kenapa harus memilih kamu sebagai pemenangnya? Membuktikan juga ke orang-orang yang sudah mencewakan aku. Wow. Kayaknya banyak nih musuh kamu. Kenapa lu pengen jadi seorang DJ? Musik itu udah dari ke sayang kalau DJ gak diteruskan. Jalannya memang begitu kayak gitu lah. Motivasi yang saya mau adalah dia memiliki ilmu yang cukup banyak. Dengan asumsi dia memasukkan knowledge dari luar. Dan dia bisa input dengan hasil yang baik. Semua orang punya motivasi sih. Tapi gue tau yang mana yang harus gue pilih. Tidak. 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 Tidak.